Intro Halo teman-teman semua Sebagai mana video saya sebelumnya Kali ini saya akan melanjutkan ulasan tentang varian produk dari XL Home Yaitu XL1 XL1 adalah sebuah produk konvergensi pertama di Indonesia Yang menyatukan layanan internet rumah dan kuota HP dalam satu tagian bulanan Disamping itu, layanan ini juga memberikan gratis telepon dan SMS ke nomor XL dan aksis Serta dilengkapi dengan paket hiburan melalui Android TV Box Dan semua layanan XL1 ini dapat diatur melalui satu aplikasi yaitu MyXL Sebelum kita lanjut pembahasannya Silahkan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini Dan jangan lupa untuk tekan tombol like Serta bagikan video ini ke teman atau sosial media teman-teman semua Agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat secara konsisten dan berkelanjutan Perlu diketahui bahwa XL1 ini memiliki dua varian produk Yaitu XL1 Fiber dan XL1 Lite Perbedaan layanan dari kedua produk ini diantaranya adalah XL1 Fiber menggunakan koneksi fiber optik Sedangkan XL1 Lite menggunakan teknologi wireless broadband Sehingga di atas kertas, kualitas koneksi XL1 Fiber lebih stabil dibanding XL1 Lite XL1 Fiber dilengkapi XL Home Entertainment Box Sedangkan XL1 Lite tidak dilengkapi XL1 Fiber dipinjami perangkat ONT dan Android Box gratis Sedangkan XL1 Lite diharuskan membeli perangkat modem Wi-Fi sendiri Dalam hal ini, XL1 Lite memberikan pilihan pembelian di toko resmi Melalui pilihan marketplace Shopee atau Tokopedia Meskipun kedua produk ini adalah layanan internet unlimited Namun keduanya memiliki perbedaan pada pembatasan pemakaian dan kecepatan Pada XL1 Fiber tidak ada pembatasan pemakaian atau FUP Sedangkan di XL1 Lite diberlakukan FUP Kemudian, kecepatan maksimal pada XL1 Fiber dibatasi sesuai paket yang dipilih Sedangkan XL1 Lite tidak dibatasi kecepatannya selama masih dalam pemakaian wajar sesuai paketnya Namun kecepatannya juga tergantung pada kualitas koneksi wireless broadband di tempat pelanggan Sebagai mana perbedaan layanan dari XL1 Fiber dan XL1 Lite Di sini XL1 menawarkan produknya dengan paket internet yang berbeda Yang didasarkan pada kecepatan dan kuota internetnya Untuk XL1 Fiber Disediakan paket internet unlimited tanpa FUP Yang dibedakan berdasarkan kecepatan koneksi mulai dari up to 30 Mbps hingga 1 Gbps Berikut ini adalah paket XL1 Fiber yang memiliki 5 jenis paket yang meliputi Paket Value, Smart, Family, Super User, dan Ultimate Paket yang tersedia ini didasarkan pada kecepatan koneksi internet dari 30 Mbps hingga 1 Gbps Dengan harga yang berbeda Untuk pelanggan baru XL1 Fiber Ditawarkan harga promo yang lebih murah dari harga normalnya Dengan potongan sekitar 10% Untuk lama waktu pengenaan harga promo ini Silakan ditanyakan pada marketing atau CS XL1 saat akan berlangganan Karena biasanya untuk promo ini bisa berlaku berbeda untuk setiap pelanggan Atau masing-masing wilayah sesuai dengan strategi marketing pihak XL Dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan Disamping mendapatkan akses internet rumah yang unlimited tanpa FUP sesuai paket yang dipilih Pelanggan juga mendapatkan kuota internet seluler pada nomor XL prabayar Yang didaftarkan dalam paket tersebut dengan besaran kuota mulai 15 hingga 300 Gbps Dimana kuota ini bisa dibagi ke beberapa nomor XL prabayar Yang didaftarkan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan sesuai paket yang dipilih Jika teman-teman masih belum memiliki nomor XL prabayar Dalam paket ini disertakan 2 kartu perdana XL Yang diperoleh saat mendaftar pelangganan XL1 Fiber Untuk mendaftarkan nomor XL yang akan memperoleh kuota data seluler ini Bisa dilakukan melalui aplikasi MyXL dengan besaran yang bisa diatur oleh pelanggan untuk masing-masing nomor Keuntungan lain yang diperoleh pelanggan XL1 Fiber yaitu Gratis melakukan telepon dan SMS ke nomor XL dan akses Untuk nomor yang didaftarkan mendapatkan kuota seluler tadi Hal ini tentu sangat menguntungkan dan bisa meminimalisir pengeluaran pembelian pulsa telepon Jika dalam keluarga atau sirkel teman-teman juga menggunakan nomor XL dan akses Selain itu, juga mendapatkan akses video platinum selama 12 bulan Yang bisa diakses melalui Android TV Box yang disertakan dalam paket XL1 Fiber ini Kemudian, untuk instalasi XL1 Fiber di rumah pelanggan baru tidak dikenakan biaya Catatan lainnya yang perlu diperhatikan juga bahwa Harga paket yang tertera ini belum termasuk PPN 11% Dan biaya admin sebesar Rp3.000 untuk tagian kurang dari Rp1.000.000 Atau Rp6.000 untuk tagian lebih dari Rp1.000.000 Di luar biaya admin pembayaran melalui berapa metode pembayaran yang disediakan Berikut ini adalah daftar paket untuk XL1 Lite Yang juga memiliki 5 jenis paket yang sama dengan XL1 Fiber Dikarenakan XL1 Lite ini menggunakan teknologi wireless broadband Seperti layaknya telepon seluler Maka pengkategoriannya didasarkan pada kuota data Atau FUP yang diperlakukan pada masing-masing paket Jika kuota data internet yang digunakan sudah mencapai batas pemakaian yang telah ditentukan sesuai paket yang dipilih Maka kecepatan internet akan diturunkan Untuk besaran kecepatan setelah mencapai FUP Pihak XL tidak menjelaskan dengan gamblang berapa besaran kecepatannya yang diperlakukan Biasanya kecepatan setelah mencapai batasannya akan sangat drop Dan hanya bisa digunakan untuk pesan teks tanpa gambar atau video Bagi teman-teman yang punya pengalaman dengan XL1 Lite Silahkan tuliskan pengalamannya di kolom komentar Untuk harga paket kuota data internet XL1 Lite ini Bisa dikategorikan bukanlah harga yang murah Bahkan jika dibandingkan dengan produk XL lainnya seperti XL Prabayar XL Home Easy Dan Live On Dengan nominal rupiah yang sama XL1 Lite akan mendapatkan kuota data yang lebih sedikit Namun di sini Yang menjadi unggulan dan kelebihan dari XL1 Lite ini Terdapat pada tambahan layanan telepon dan SMS gratis ke nomor XL dan Axis Jadi, XL1 Lite ini akan memiliki benefit lebih bagi pelanggan yang banyak melakukan panggilan telepon Dengan jaringan seluler dengan relasi yang menggunakan nomor XL dan Axis Untuk besaran kuota dan jumlah nomor pembagian XL1 Lite ini Ada perbedaan jumlahnya dengan paket yang ada pada XL1 Fiber Dan untuk harga paket tersebut juga belum termasuk PPN 11% Dan biaya admin yang berlaku sama dengan XL1 Fiber Dengan berlangganan XL1, maka pelanggan akan mendapatkan kelengkapan paketnya meliputi Untuk pelanggan XL1 Fiber akan mendapatkan ONT router dan Android TV Box dengan status dipinjamkan Selama menjadi pelanggan tanpa biaya sewa dan mendapatkan 2 kartu perdana XL perbayar Untuk pelanggan XL1 Lite juga mendapatkan 2 kartu perdana XL perbayar Dan modem wifi yang harus dibeli oleh pelanggan Berikut ini adalah merek dan spesifikasi modem wifi yang diperoleh pelanggan sesuai paket yang dipilih Harga yang tercantum adalah harga paket bulanan pertama dan harga perangkat modem yang akan jadi hak milik pelanggan Harga ini adalah harga promo final yang sudah termasuk PPN 11% Namun biaya ini belum termasuk biaya kirim dari pihak XL ke alamat pelanggan Untuk cakupan area XL1 ini ada perbedaan antara cakupan XL1 Fiber dan XL1 Lite Karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa XL1 Fiber menggunakan koneksi fiber optik Sehingga cakupannya akan sama dengan XL Home Sedangkan XL1 Lite yang menggunakan teknologi wireless broadband cakupannya lebih luas Untuk mengetahui apakah lokasi kita sudah dijangkau layanan XL1 baik Fiber maupun Lite Dapat dilakukan melalui halaman website XL1 dengan alamat sebagai berikut Kemudian tentukan lokasi yang ingin diketahui apakah sudah dijangkau layanan XL1 Dengan menentukan titik lokasi pada peta Atau dengan cara menuliskan alamat di kolom pencarian Kemudian klik cek Jika lokasi atau alamat yang dipilih belum dijangkau maka akan muncul tampilan seperti ini Dan akan tampil seperti ini jika hanya XL1 Lite yang terjangkau sedangkan XL1 Fiber belum tersedia Jika keduanya sudah tersedia maka akan ditampilkan seperti ini Untuk lokasi yang belum tersedia Anda bisa mengajukan perluasan di sini Kemudian lengkapi form pengajuannya untuk layanan yang diinginkan Atau bisa dengan menghubungi pihak XL melalui digital customer service Email Atau mendatangi XL center terdekat Bagi wilayah yang sudah terjangkau bisa melanjutkan pendaftaran untuk menjadi pelanggan di sini Bagi pelanggan XL1 Fiber Layanannya dilengkapi dengan akses hiburan melalui entertainment box atau Android TV box Jadi layanan yang diberikan bukan merupakan TV kabel Melainkan Android TV yang menggunakan akses internet dari pelanggan untuk mengakses layanan hiburan Dengan berbasis pada aplikasi Android seperti streaming YouTube Melihat tayangan TV melalui aplikasi video Dan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa didownload melalui Google Play Store Untuk aplikasi yang mewajibkan berlangganan berbayar Pelanggan bisa melakukan pendaftaran berlangganan melalui aplikasi MyXL Dengan membayar biaya pelangganannya di luar harga paket XL1 Fiber Dengan besaran biaya sesuai kebijakan aplikasi masing-masing Bagi pelanggan baru, XL1 Fiber memberi akses video platinum selama 12 bulan Untuk semua paket yang ada Selebihnya, Anda harus mengeluarkan biaya tambahan jika ingin mendapatkan layanan seperti Menonton film di Netflix, Catchplay, dan lainnya Untuk kualitas koneksi XL1 Fiber Layanan ini akan sama dengan XL Home Karena XL1 Fiber ini adalah paket layanan XL Home Yang dikombinasi dengan paket kuota internet XL prabayar dalam satu paket berlangganan Sedangkan untuk XL1 Lite Secara teori harusnya kualitasnya lebih bagus dari koneksi seluler XL Karena XL1 Lite ini menggunakan jaringan broadband yang terpisah dengan jaringan telepon biasa Namun karena ini adalah koneksi wireless broadband Stabilitasnya tidak akan sebagus jaringan fiber optik yang tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca Interferensi gelombang elektromagnetik Dan jarak modem dengan transmitternya Kebijakan untuk kontrak berlangganan XL1 ini sama dengan XL Home Yaitu selama 12 bulan Dan jika melakukan pemutusan kontrak sebelum kontrak habis Maka akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah Dari beberapa ulasan di atas Menurut saya, produk XL1 ini merupakan terobosan XL Dalam menjawab kebutuhan pelanggan yang membutuhkan akses internet Baik di rumah maupun di luar rumah dengan cukup membayar dalam satu tagian Bagi pelanggan yang membutuhkan akses internet yang stabil dan tanpa ada pembatasan penggunaan XL1 Fiber menjadi pilihan yang tepat Namun karena masih terbatasnya cakupan area yang dijangkau XL1 Lite adalah produk alternatifnya Demikian sekilas mengenai salah satu produk dari XL Axiata Yang memadukan antara kebutuhan internet di rumah dan di luar rumah Yang dikemas menjadi XL1 Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa